Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tidak dapat bajunya Kepikiran kenapa tidak dapat satu bulan Semua teman-temannya dibicara Oh itu baju bagus saya tidak dapat Satu kampung semua tahu Gara-gara dia tidak dapat baju Untuk apa? Emang kalau tidak pakai baju itu mati? Kan tidak Kalau tidak dapat makanan itu kenapa? Makan yang lain Tuh tempe, rendang, segala macam ini Ini variasinya kan Di lidah kita lasannya beda Oh ini tempe, oh ini sambal, ini nasi, oh ini ayam, kari Begitu masuk ke tenggorokan Masih bisa dibedain mana rendang, mana tempe, mana Berarti kan variasinya ya Intinya nutrisi masuk ke tubuh kan gitu Kalau ada yang terbaik makan, bukan tidak boleh Tapi jangan sampai kalau tidak dapat Kepikiran kayak orang yang luar biasa enggak? Biasa aja gitu Kita lagi mau keluar baju belum siap Ya pakai baju yang ada Gak apa-apa kok Oh teman-teman saya di pengajian sudah tahu Minggu lalu saya pakai baju itu Biarin aja gak apa-apa dia tahu Masa ada tiap orang datang Ini baju kau minggu lalu ya Orang gak ada Gak ada orang yang pusing dengan baju itu Dia sendiri mungkin sudah lupa baju apa dia pakai minggu lalu Mau pusing dengan bajunya orang lain gitu Pakai tas malu Ini tasnya kayaknya minggu lalu Saya sudah pakai nih Sepatunya sama Biarin aja sama Gak apa-apa Yang penting kan bersih, halal, bagus Kan gitu Gak usah berlebihan Kadang-kadang orang subhanallah berlebihan sekali ya Jadi harusnya dikontrol Karena nanti kalau kita terlalu berlebihan dengan dunia Cinta dunia akan menghilangkan akhirat Kata sebagian ulama salaf Sedikit cinta dunia Akan menghilangkan banyak dari akhirat Nanti akhiratnya jadi banyak dilupain